Strategi bisnis McDonald X BTS Fenomena kolaborasi BTS dengan McDonald berupa BTS meal sedang viral. Banyak influencer dan toko publik mengikuti tren ini. Bahkan Menteri kita, Erick Thohir, juga ikut-ikutan mengantri untuk membeli BTS meal buat anaknya. Antrian hampir di semua McDonald hingga beberapa McD akhirnya harus ditutup dikarenakan protokol kesehatan. Kolaborasi antar dua brand terbesar di dunia ini menarik. McDonald adalah brand lama yang memiliki fanbase offline yang luar biasa besarnya. BTS adalah boy band musik Korea yang memiliki fanbase luar biasa yang dinamakan ARMY dan memegang rekod dunia. Sebagai band yang paling banyak di-retweet di Twitter sebanyak 502 juta kali. Wow! Kombinasi antara old power dan new power, online dan offline. Tapi apa yang membuat BTS meal ini sendiri sangat booming? Yang dijual, eksistensi, kerennya, identitasnya. Ayo kita bongkar apa isi BTS meal. Isinya adalah nugget dengan kentang dan Coca-Cola. Ditambah dua sos baru yang spesial. Kalau kita lihat, kentang dan nugget itu sendiri bukanlah makanan terlaku McDonald Indonesia dan adalah menu lama dari McDonald. Terus, kenapa bisa laku? Karena yang dibeli adalah eksistensinya. Yang dibeli adalah identitasnya. Perasaannya bahwa seorang ARMY BTS fans itu nggak eksis kalau nggak punya souvenir BTS meal. Dan akan eksis ketika foto mereka di-share ke sosmed. Yang dibeli adalah perasaan takut nggak dianggap dan bukti sosial sebagai anggota keluarga ARMY. Takut ketinggalan atau bahasa kerennya FOMO, Fear of Missing Out. Karena BTS meal ini hanya tersedia dalam jangka waktu tertentu. Efeknya mirip kayak zaman dulu pas nonton bioskop. Ketika ada film blockbuster baru muncul di layar lebar. Relang ngantri jem-jeman demi bisa eksis dan cerita. Saya udah nonton loh. Perasaan itu. Hanya aja jauh lebih besar. Jauh lebih kencang. Efek dari fans fanatik BTS dan taktik McDonald dengan hanya mempergunakan drive-thru serta delivery membuat dampak antrian luar biasa. Yang tentu saja membuat banyak orang penasaran. Dan kemudian membuatnya lebih viral dengan mempostnya di sosial media. Selain itu, media masa, influencer, dan public figure juga paham bahwa untuk eksis mereka perlu mengikuti arah angin. Jadi mereka turut membahas. Dan itu menambah kencang viralnya BTS meal. Di saat ini ketika saya mencari BTS meal, muncul jutaan hasil yang membahas mengenainya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Dan apakah kita bisa aplikasikan ini ke bisnis kita? Hal pertama adalah buat komunitas. Buat komunitas yang fanatik. Caranya, lakukan sebanyak mungkin interaksi atau engagement. BTS sendiri sangat sering berinteraksi dengan fansnya. Mereka banyak memberikan cerita di belakang layar, behind the scene, dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Selain tentunya, tema dari lagu BTS sendiri banyak menyuarakan akan isu-isu yang dirasakan oleh fans fanatiknya. Engagement adalah raja. Percuma banyak follower kalau mereka merasa tidak dekat dengan Anda. Tidak kenal dengan Anda. Hal kedua, kolaborasi dan fokus online. Apabila bisnis Anda seperti McDonald's, bisnis konvensional yang sudah lama eksis, sebesar apapun bisnis Anda, jika masih berupa offline, ingat untuk go online. Agar bisnis tetap eksis dan juga menjangkau customer baru. Regenerasi customer dan juga supaya bisnis Anda tetap dianggap modern dan keren. Tren ini sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan kosmetik baru di Indonesia yang mulai menggeser raja dan ratu kosmetik lama. Hal ketiga, lihat market dan kampanye Anda. Kenapa yang dijual oleh McD, bukan burgernya atau ayam gorengnya, tetapi nugget dan kentang? Karena BTS adalah brand internasional dan ini adalah campaign internasional. Menu ayam hanya ada di beberapa negara. Oke, tapi kenapa nggak burger, coach? Dan ini jawabannya. Adalah karena dalam sebuah campaign, kita harus pastikan dapat mensupply dengan mudah. Nugget dan french fries atau kentang goreng, tidak banyak variasi dan langkah dalam pembuatannya. Selain itu, dari sisi stok dan pengiriman, juga lebih mudah. Pinter banget kan mereka? Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau sekedar pendapat mengenai video ini. Dan jangan lupa, share, like, dan subscribe buat Anda yang mendapatkan manfaat. Saya Coach Yidi Chandra, salam miliarder.